Intro Selamat datang kembali di Mata Kuliah Online atau Materi Manajemen Organisasi Kita masih ada di bab mengenai Power and Influence, bagian keempat atau bagian terakhir Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan di cek di playlist Di bagian pertama, saya membahas mengenai pemahaman awal dari Power di dalam ruang lingkup manajemen organisasi Kemudian jenis-jenis Power, ada Legitimate, ada Reward Power Kemudian saya lanjutkan di bagian berikutnya, ada Coercive, ada Revern Ada Power yang berasal dari Karisma Kemudian saya lanjutkan lagi di bagian ketiga tentang Contingency of Power, ada Substitute bisa digantikan Bahwa juga ada yang namanya God Syndrome Dan sekarang kita ada di bagian terakhir yaitu pembahasan mengenai Influence atau Pengaruh Influence atau Pengaruh Jadi, Usaha untuk merubah perilaku orang lain Dan ini hanya bisa dilakukan jika orang lain tersebut atau seseorang tersebut memiliki Power Tapi, meskipun memiliki Power, memiliki kekuatan Apapun jenis kekuatannya tadi Legitimate, Reward, Coercive, Revern dan yang lain Maka tetap diperlukan Taktik Strategi Cara yang khusus Yang pertama adalah Silent Authority Ini biasanya dilakukan jika seseorang itu mempunyai legitimate power dan karisma Most common form of influence in high power, distant culture Sudah-sudah punya karisma yang baik Punya legitimate yang bagus Nggak usah pakai reward, nggak usah pakai imbalan Maka Dilihat saja selesai Biasanya guru-guru TK, guru-guru paut Guru yang memiliki karisma itu beda dengan yang biasa saja Ada yang Sampai tria-tria pun ya Nggak diperdulikan sama muridnya Bahasa Jawa nggak direken begitu Tapi ada yang Masuk saja Nggak usah ngomong apapun gitu Diam Ya tiba-tiba semua Ikut diam Itu contoh sederhana ya Biasanya ini Terjadi jika Pimpinan tersebut Selain memiliki legitimate power juga Lead by example Jadi Memang dia Memiliki teladan yang baik Memiliki perilaku yang baik Sehingga orang lain Akan meniru Tanpa sadar ataupun sadar Kemudian ada lagi Assertiveness Involve actively applying legitimate and coercive power to influence order Nah ini Kebalikannya Tadi dia diem aja Cukup gitu Ini Wah sampai teriak-teriak Sampai Ngebrak-gebrak meja Sampai Mengancam Memberikan Hukuman Atau memang benar-benar memberikan hukuman Kalau Anda punya guru yang Muridnya ramai Sampai ngelempar Spidol Ngelempar kapur Kalau zaman saya dulu Atau mungkin ngelempar kursi Atau apapun gitu ya Di hukum Sih gitu Berdiri di depan Misalnya Atau segala macam ya Itu assertiveness Apakah ini efisien? Sangat Sangat efisien Tetapi Hanya temporer Atau sementara Ya Hanya temporer Atau sementara Karena Berbasis fear Atau ketakutan Tidak berbasis Kesadaran Yang ketiga adalah Information control Ini biasanya Kalau memiliki Expert power ya Jadi Explosively Manipulating Access to information For the purpose Of changing their attitude Jadi Merasa memiliki Informasi yang lebih Ya Merasa lebih pintar Misalnya guru TK tadi Karena dia lebih pintar Kalau ngajar di TK Di satu daerah yang Di dalamnya Di dalam kota tersebut Atau daerah tersebut Misalnya agak terpencil Dan Tidak ada kebun binatang Misalnya Maka guru TK tadi Bisa mendeskripsikan Binatang sesuai dengan Kenapa yang dia inginkan Mendeskripsikan gajah Mendeskripsikan jerapa Begitu Dia bisa mendeskripsikan bahwa Jerapa itu kurus Tinggi Jangan jadi kayak jerapa ya Itu makan yang banyak Supaya tidak jadi seperti jerapa Kurus dan tinggi Ya jerapa memang tinggi Tapi juga Enggak kurus juga Ya besar Jangan banyak makan permen Nanti gendut seperti gajah Udhanil juga gendut bu Gitu Ya Tetapi karena dia punya Akses informasi yang lebih Sedangkan anak-anak tadi tidak Maka dia Bisa merubah Wah Jangan makan permen banyak-banyak Nanti gendut seperti gajah Nah begitu Itu Information Control Biasanya dilakukan oleh Yang memiliki Power jenis Expert Yang terakhir adalah Coalition Formation Coalition Formation Jika power kita Bisa digambarkan sebagai Power yang Just so-so Power yang Biasa-biasa saja Yang mungkin Powernya tidak terlalu kuat Maka kita akan Mencari teman Untuk membentuk Power yang Lebih kuat Yang lebih besar Forming a group that Attempt to influence Other By pulling the resources And power of Each member Jadi Ya karena Saya tidak Tidak terlalu kuat Pak gitu Saya mungkin Legitimate power Tapi biasa-biasa saja Maka ya Saya cari teman Supaya lebih Kuat Begitu Misalnya Campaign Party Ini partai politik Yang berkoalisi Untuk mencalonkan Seseorang menjadi Pimpinan yang Lebih tinggi Seperti pada saat Video ini dibuat Masa-masa Pilkada Serentak Tahun 2020 Maka ada banyak Partai yang berkoalisi Yang meskipun Partai-partai tersebut Mungkin Memiliki ideologi Yang berbeda Tapi terpaksa Terpaksa Mencari teman Mau tidak mau Supaya menjadi Lebih Kuat Dan Koalisi Information ini Nanti akan menjadi Legitimate power Limited Terbatas Kalau sudah selesai Ya sudah Bubar Begitu Ya Jadi kesimpulannya Dari Bub ini Bahwa power itu Ada yang abadi Ada yang tidak Ada yang didapat Dengan susah payah Tapi cepat hilang Ada yang memang Muncul Anugerah dari Tuhan Tapi banyak yang Tidak menyadari Dan Kebanyakan power tersebut Digunakan Untuk Menginfluence Mempengaruhi Orang lain Khususnya Dalam organisasi Kalau Anda yang ada Di dalam sistem informasi Ya itu yang dilakukan Pada saat kita Memiliki proyek Anda menjadi Sistem analis Misalnya Maka Anda harus Punya power Untuk mempengaruhi Anak buah Anda Supaya proyeknya Jalan Tepat waktu Kalau bisa Lebih cepat Tapi power Apa yang Anda miliki Dan Taktik Pengaruh Apa yang akan Anda Jalankan Nah itu Yang Sulit Ya Meskipun itu Bisa dipelajari Secara teoretis Tetapi Faktanya Di pelaksanaannya Tidak semudah itu Tidak gampang Dan Jangan lupa Bahwa Tiap manusia Termasuk Kita semua ini Memiliki God Syndrome Hasrat untuk Menguasai Menentukan Nasib Orang lain Tetapi Tiap dari kita Memiliki Hal yang berbeda Untuk Mengendalikan God Syndrome Tersebut Kalau berlebihan Maka Anda Haus kekuasaan Tapi jika terlalu Lemah Maka Anda Menjadi Submisif Sangat mudah Untuk Dimanipulasi Orang lain Demikian Bab mengenai Power and Influence Masih di Mata Kuliah Online Atau Materi Manajemen Organisasi Semoga bermanfaat Tetap sehat Tetap Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih